Malam pergantian tahun baru 2024 berlangsung meriah di sejumlah kota di Indonesia. Di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, pertunjukan tak biasa dikelar berupa water mission, video mapping 3D, hingga drone show. Sementara di Situ Bondo, warga memadati alun-alun Situ Bondo untuk menggelar tradisi pengajian, zikir dan doa bersama. Tahun baru 2024 dirayakan dengan meriah di Bundaran Hotel Indonesia. Malam pergantian tahun, warga disuguhi kembang api besar yang menghiasi langit sekitar Jalan Sudirman Tamrin. Bukan hanya itu, warga juga menikmati atraksi semprotan air atau water mission, video mapping 3D, hingga penampilan drone show. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 12 titik panggung hiburan yang tersebar di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin dengan pertunjukan musik berbagai genre. Kepala Dinas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Andika Permata menyatakan, pertunjukan pada malam tahun baru yang dibuat megah sekelas dunia ini, tak hanya hiburan, tetapi juga ekspresi kreativitas dan identitas modern kota Jakarta. Yang nanti startnya dari Monas Barat Baya, melintas di Jalan Tamrin Sudirman, kemudian juga di sepanjang Tamrin Sudirman, ada sport-spot musik akustik maupun pertunjukan-pertunjukan seperti manusia patung. Dan yang tidak kalah menarik nanti, di jantung ibu kota, di bulan hati, teman-teman dari City Vision akan menggelar satu atraksi yang namanya Kirana Jakarta. Monas Tamrin Sudirman sampai dengan patung pemuda membangun di tingkat kota juga diselenggarakan perayaan yang sama.